Tak ada kata terlambat jika cinta udah terlibat, tetep semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita ini bernama Emily, seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai penjahit di sebuah kota kecil. Dia lalu didatangi oleh kekasihnya yang bernama Leo di rumahnya. Di pagi hari, mereka memulai aktivitas dengan sarapan pancake butter buatan Emily untuk merayakan Natal pertama bersama. Gak lama kemudian, datanglah Tony, sahabat Emily yang juga tinggal di rumahnya dan bekerja sebagai penjahit untuk ayah Emily. Setelah menyapa mereka berdua, Tony mulai beranjak dan berangkat kerja. Seusai sarapan, Emily dan Leo menyusul Tony untuk datang ke toko jahit milik ayah Emily. Rupanya hubungan ayahnya dengan Leo sangat dekat terlihat dari bagaimana ia berbicara dengannya. Gak lama berselang, Leo mendapat telepon yang tampaknya cukup serius hingga ia harus keluar toko untuk membalasnya. Setelah selesai mengangkat telepon, Leo dengan spontan mengajak Emily untuk kencan nanti malam. Gak mau kelihatan lusuh, Emily pun menyiapkan pakaian terbaiknya untuk berkencan dengan kekasihnya yang dimana mereka udah menjalankan hubungan selama dua tahun ini. Malam pun menjelang, Emily gak nyangka bahwa Leo akan berdandan sangat rapi sampai-sampai ia gak mengenalinya. Bahkan sebelum makanan mulai datang, Leo seketika hendak mengatakan sesuatu pada Emily. Emily yang merasa gugup pun salah mengira bahwa Leo akan mengaku bahwa ia sudah berkeluarga. Padahal Leo hendak mengaku bahwa sebetulnya ia adalah. Leo pun menceritakan bahwa ia sebetulnya adalah seorang pangeran dari Cordinia. Emily awalnya merasa seperti sedang dibohongi. Namun ia akhirnya percaya bahwa kekasihnya benar-benar seorang pangeran. Lalu Leo menceritakan kepadanya bahwa dalam waktu dekat ia diminta untuk kembali ke kerajaan. Dan ia mengajak Emily untuk ikut bersamanya. Tanpa pikir panjang, Emily pun menerima ajakan Leo. Di sisi lain, ibunda Leo yang bernama Ratu Isadora merasa risau karena mendengar kabar bahwa Leo akan pulang bersama kekasihnya. Yang notabene adalah orang Amerika dan bukan dari keluarga bangsawan ataupun keluarga kaya raya. Sedangkan Victor seorang kepala pelayan pun dengan cepat menenangkannya. Keesokan harinya, ia berpamitan dengan ayahnya dan juga Tony. Ayah Emily yang sangat terkesima dengan calon menantunya pun gak lupa meminta foto Leo dipajang di tokonya. Dan Leo memperbolehkannya. Gak lama kemudian mereka berangkat ke kerajaan Cordinia. Setibanya di kerajaan, Emily diperkenalkan dengan Victor. Victor pun menyambut kedatangannya dengan hangat. Emily yang mengaku baru pertama kali menginjakan kaki di kerajaan pun mengagumi segala hal yang ada di sana. Bahkan ia gak mengira kalau penjaga pintu di sana sama sekali gak berekspresi. Lalu akhirnya mereka bertemu dengan Ratu Isadora. Gak seperti Victor yang ramah pada Emily, sang Ratu justru menyambutnya dengan ketus. Namun Emily memakluminya lantaran mereka baru pertama kali bertemu. Rupanya Emily datang gak dengan tangan kosong. Ia membawakan hadiah untuk Ratu berupa hiasan bola salju kristal. Meski diterima dengan baik, namun Ratu buru-buru meminta Victor untuk memindahkannya ke tempat yang aman. Lantaran ada sesuatu yang ingin Ratu sampaikan pada Leo, ia pun meminta Emily untuk meninggalkan mereka berdua di ruangan. Sedangkan ia meminta Victor untuk mengantarkannya di ruang kamar yang telah disediakan. Setelah Emily beranjak, Ratu seketika terlibat adu mulut dengan Leo. Karena tiba-tiba ia mengajak kekasihnya datang ke kerajaan. Sedangkan Leo menganggap jika sejak awal ia memberitahukan hubungannya dengan Emily, maka ia yakin bahwa sang Ratu akan merusak hubungan mereka. Meski Leo telah menjelaskan segalanya, namun Ratu Isadora masih teguh dan menentang hubungan mereka berdua. Di waktu yang bersamaan, Victor berkeliling dengan Emily sambil menjelaskan sedikit tentang kerajaan kepadanya. Hingga akhirnya Emily sampai di kamarnya. Malam pun tiba dan mereka terlihat sedang makan bersama. Para pelayan menyiapkan makanan tradisi Eropa yang asing di lidah Emily. Bahkan sang Ratu pun sempat meremehkan Emily yang gak akan pernah bisa menikmati hidangan itu. Namun gak disangkanya Emily malah. Seusai makan malam, Leo pun mengatakan maaf untuk ibunya karena telah kasar kepada Emily. Rupanya Emily gak mempermasalahkan hal itu. Kemudian Leo pun mengajak Emily jalan-jalan ke ruang favorit Leo, yakni ruang senjata. Di sana, ia juga sempat mengajarkan Emily sedikit teknik permainan anggar. Meski akhirnya. Gak hanya itu, Leo juga mengajak Emily mampir ke ruang dansa hingga akhirnya mereka berdansa bersama di sana. Di tengah malam, Emily terbangun dari tidurnya dalam keadaan lapar. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke dapur. Rupanya, ia gak tahu di mana letak dapurnya. Hingga akhirnya, ia pun tersesat di ruang senjata. Di sana, ia malah bermain-main dengan pedang anggar. Hingga akhirnya. Dan keesokan harinya, Tony pun menelpon Emily untuk menanyakan kabarnya. Rupanya, Emily mulai gak nyaman dengan perlakuan sang ratu. Namun Tony pun menyemangatinya untuk tetap bertahan di sana. Seketika Olivia datang ke kamar Emily untuk beres-beres. Hingga terpaksa telepon dari Tony pun mereka sudahi. Lantaran gak bisa membiarkan Olivia beres-beres sendiri. Emily segera membantunya. Olivia yang mengira bahwa Emily berasal dari keluarga bangsawan. Mengaku bahwa Emily berbeda dari bangsawan yang lain. Awalnya, Emily sempat salah paham dengan yang diucapkan Olivia. Namun akhirnya, pemahamannya diluruskan oleh penjelasan Olivia. Setelah selesai membereskan kamar, akhirnya mereka sarapan bersama. Emily sempat merasa minder karena pakaiannya terlalu santai. Sedangkan Leo dan sang ratu berdandan sangat rapi. Seusai sarapan, Leo dan Emily berencana membeli pohon natal bersama. Sebelum beranjak dari kerajaan, mereka terlihat bersenang-senang dengan menjahili para penjaga pintu. Tanpa disadari, ternyata gerak-gerik mereka diawasi oleh para pengawal kerajaan. Dan di samping itu, Leo melakukan penyamaran agar ia gak ketahuan kalau dia seorang pangeran. Sesampainya di pusat belanja, mereka bertemu dengan seorang anak panti asuan bernama Poppy yang tengah menjual pohon natal beserta hiasannya. Poppy terlihat sangat senang dengan kehadiran Emily begitu pula sebaliknya. Hingga akhirnya, Emily memberikan gelang kepada Poppy sebagai tanda persahabatan. Namun rupanya, Poppy mengenali wajah sang pangeran. Hingga akhirnya, ia pun dikerumuni anak-anak di sana. Sesampainya di kerajaan, mereka berdua dihampiri oleh Natasha. Rupanya, ia adalah teman di masa kecil Leo sekaligus mantan pacar Leo. Di sana, ia terlihat so akrab dengan Leo. Sedangkan Emily menjadi merasa canggung. Karena merasa gak nyaman, Emily pun segera beranjak dan disusul juga dengan Leo. Emily yang saat itu tengah menyiapkan baju, tiba-tiba dihampiri oleh Olivia yang berniat juga akan membantunya. Olivia yang baru mengetahui pekerjaan Emily sebagai penjahit pun merasa kagum dengan kemampuannya merancang gaun seindah itu. Ia juga membantu Emily memilihkan gaun untuk makan bersama di malam natal. Malam pun tiba, Emily diperkenalkan oleh ratu kepada beberapa keluarga bangsawan dan salah satunya adalah Baron dan Baroness dari keluarga Newberry. Meski telah berdandan rapih, sayangnya Leo dan Emily diatur oleh ratu untuk duduk terpisah. Bahkan Leo ditempatkan bersebelahan dengan Natasha. Malam itu menjadi malam yang mengerikan bagi Emily. Lantaran di malam itu, ia dipermalukan habis-habisan oleh ratu hanya karena ia adalah anak dari seorang penjahit di kota kecil. Di pagi berikutnya, Leo mendatangi Emily yang sedang menggunakan masker wajah. Gak hanya itu, Leo juga membuatkannya pancake butter kesukaan Emily untuk menenangkannya dari kejadian semalam. Gak lama berselang, ratu dan Victor membahas agenda mereka selama beberapa waktu ke depan. Lalu ia dikejutkan dengan hadiah dari Emily yang rupanya Victor letakkan di kantornya. Victor menganggap bahwa hadiah pemberian Emily itu sangat berharga. Seketika datanglah Natasha ke ruangan sang ratu. Di sana ratu memintanya untuk terus mendekati Leo agar tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Sehingga ia bisa dengan mudah menjauhkan Emily dari putranya. Sesaat kemudian, Leo, ratu Isadora, dan Natasha beranjak pergi untuk berkuda. Sedangkan Emily hanya mengantarkan sampai di depan pintu kerajaan karena ia gak bisa naik kuda. Emily yang saat itu kesepian tiba-tiba masuk ke dapur untuk menemui para pelayan. Awalnya para pelayan merasa sungkan dengan Emily, namun ia meminta mereka untuk bersikap santai di depannya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan menghias pohon natal sambil mengisi teka-teki silang. Di tengah keseruan mereka datanglah Galina atau yang kita kenal dengan nama Baroness. Emily sempat syok karena gak mengira Galina akan mencarinya. Rupanya si Galina ini hendak menceritakan bahwa dahulu ia juga merupakan seorang biasa yang mengencani seorang pangeran. Hubungan mereka sempat ditentang, namun akhirnya mereka berhasil hidup bersama. Ia juga menenangkan Emily untuk gak perlu lagi merisaukan kejadian di malam natal. Setelah berbincang, akhirnya mereka pun berbelanja. Di pusat perbelanjaan, mereka bertemu dengan Poppy. Galina gak mengira bahwa Emily bisa sedekat itu dengan anak-anak di sana dalam waktu yang sangat singkat. Saking dekatnya, Emily bahkan mau membantu Poppy menjual barang dagangannya. Gak lama kemudian datanglah Ratu dan Leo yang rupanya melakukan kegiatan rutin, yakni menyapa rakyat. Dengan naik mobil kerajaan, mereka melambekan tangan dan tersenyum lebar. Mobil itu sempat terhenti tepat di depan Poppy, Emily, dan Galina yang sedang berjualan. Seketika itu juga, Poppy memberikan sang ratu sebuah shawl khusus untuk perayaan natal. Ratu yang biasa memasang wajah kaku akhirnya bisa luluh dengan kehangatan mereka. Setibanya di kerajaan, Leo mengajak Emily untuk jalan-jalan di gereja kerajaan. Emily pun terkesima dengan keindahan di area gereja itu hingga akhirnya mereka terbawa suasana. Di tengah kemasraan, datanglah Natasha yang mengingatkan Leo untuk segera bersiap jelang pembukaan kerajaan. Tapi sebelum beranjak, Natasha sempat menceritakan kenangannya yang berpura-pura menikah dengan Leo di masa kecil yang seketika membuatnya sedikit cemburu. Kemudian mereka pun beranjak dari gereja. Tidak sengaja, ratu pun bertemu dengan mereka bertiga dan berkata kepada Emily bahwa untuk persiapan pesta, ia telah menyiapkan gaun masa mudanya untuk dipakai oleh Emily. Padahal Emily sudah susah payah merancang gaunnya sendiri. Namun karena tidak mau menyakiti perasaan sang ratu, akhirnya ia mau mengenakan gaun miliknya. Setelah itu, Leo berpamitan untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai seorang pangeran sekaligus penerus tahta. Gak mau terlihat payah, Emily pun meminta Victor mengajarkannya cara berdansa hingga tata cara dalam prosesi pesta. Di samping itu, ratu dan Leo mulai menjalankan kewajiban mereka untuk melayani masyarakat. Mulai dari di rumah sakit bahkan sampai gereja. Leo sempat mengatakan kepada Victor bahwa setelah pesta berlangsung, ia akan segera melamar Emily. Mendengar hal itu, Victor merasa bangga dan mendukungnya. Dan malam yang dinanti-nanti pun tiba, ruang dansa telah dipenuhi oleh keluarga dan kerabat kerajaan. Namun ada satu yang belum muncul, yakni Emily. Natasha yang menyadari hal itu pun menanyakan keberadaannya kepada sang ratu hingga akhirnya. Rupanya gak hanya baik, Emily juga sangat cerdas. Ia bisa melakukan seluruh tata cara yang diajarkan oleh Victor dengan sangat lancar. Gak lama kemudian, datanglah Baron, Galina, dan juga Poppy. Senyum bahagia terlihat dari wajah mereka. Rupanya Galina gak hanya mengundang Poppy untuk datang ke pesta. Ia juga berencana akan mengadopsi Poppy segera. Lalu pesta pun dibuka oleh ratu dan Leo. Kemudian mereka mulai berdansa bersama. Ratu sempat dikejutkan dengan kepiawean Emily dalam berdansa. Langkah kaki yang selaras dan riang yang terpancar dari wajah mereka berdua membuat suasana pada malam itu menjadi sangat berkesan. Namun gak lama berselang, Natasha merebut Leo dari genggaman Emily yang lagi-lagi membuatnya patah hati. Untuk menenangkan hatinya, Emily pergi ke dapur. Ia merasa perlu beristirahat di sana. Namun karena Emily memang gemar membantu, di sana ia malah mengajarkan Olivia dan para pelayan yang lain untuk membuat makanan khas Amerika. Ratu yang menyadari hilangnya Emily mulai mencari-cari keberadaannya. Dan setelah berhasil ketemu, ratu seketika murka. Karena Emily membuatkan makanan yang baginya kotor dan bisa membahayakan kesehatan para tamunya. Seketika itu juga... Hati Emily sangat hancur ketika ia melihat Leo dan Natasha terlihat sangat serasi. Di saat itu juga ia merasa gak pantas mendapatkan Leo. Dan di samping itu, ratu terlihat senang karena berhasil mendekatkan Natasha sekaligus menjauhkan Emily dari putranya. Sementara Victor merasa sedikit marah lantaran ratu sudah kelewat batas dan gak seharusnya ia memperlakukan anaknya seperti itu. Seusai pesta berakhir, Emily mengemasi barang-barangnya. Dan sesaat setelah itu, Leo mendatangi Emily di kamarnya. Ia berkata bahwa selama di pesta ia mencari-cari Emily, namun gak ketemu. Padahal sebetulnya ia sudah merencanakan sesuatu. Namun pada akhirnya rencananya harus sedikit berubah. Di waktu yang kurang tepat, akhirnya Leo membulatkan tekadnya untuk melamar Emily. Namun sudah terlambat, Emily yang terlanjur patah hati menolak lamaran kekasihnya. Rupanya selama mereka berbincang, ratu menguping dari luar dan merasa bersalah seketika itu juga. Keesokan harinya, Emily berpamitan untuk pergi dari kerajaan. Meski dengan berat hati, hanya itu yang bisa ia lakukan untuk meneruskan kehidupannya. Leo pun gak bisa berbuat banyak karena ia menghargai keputusan Emily. Ratu yang melihat dari kejauhan pun ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah kepulangan Emily, hubungan Leo dengan ibunya menjadi kacau dan juga renggang. Ia bahkan memberinya ucapan selamat karena berhasil mengacaukan hubungannya dengan Emily. Namun setelah Victor memberinya pencerahan, akhirnya sang ratu mulai berkenan memahami putranya. Gak lama kemudian, Natasha pun mendatangi Leo yang terlihat sedang murung. Meski sempat ingin merusak hubungan mereka, ia merasa kagum dengan Emily dan segala kesederhanaannya dan juga kebaikannya. Setelah berhadapan empat mata dengan ibunya, akhirnya sang ratu pun menceritakan masa lalunya yang mana dahulu sebelum ratu bertemu raja, ia pernah dekat dengan seseorang yang ia cintai yang memanggilnya dengan sebutan Easy. Namun hubungan mereka gak berlangsung lama hanya karena status sosial. Orang itu menjadi pelayan sedangkan ibunya menjadi seorang ratu. Gak lama kemudian, Olivia dan satu temannya datang menghidangkan teh dan camilan. Rupanya Victor kembali memperkerjakan mereka di kerajaan. Kemudian ratu pun melanjutkan percakapannya. Ia berkata meski berjarak lantaran beda kasta, cinta mereka terus tumbuh dan disimpan dalam angan. Dan dari situlah pintu hati sang ratu terketuk untuk merestui hubungan mereka. Lalu ia meminta Victor menyiapkan jet pribadi untuk mengantarkan Leo kembali ke pelukan Emily. Rupanya orang yang diceritakan oleh ratu adalah Victor. Mereka pun bergandengan dan menjadi dekat kembali. Bahkan ratu meminta memanggilnya dengan panggilan Easy. Beberapa waktu kemudian, ayah Emily terlihat kesal dengan Leo hingga ia berniat membuang fotonya. Namun, Emily pun menghentikannya. Dan di saat yang bersamaan, Tony dikejutkan dengan kedatangan Leo di depan toko ayah Emily. Seketika itu juga, Emily keluar dan gak menyangka Leo akan kembali padanya. Lantaran gak mau membuang banyak waktu, Leo pun berusaha memperbaiki kekacauan dengan kembali melamarnya untuk kedua kalinya. Emily sempat merisaukan restu dari sang ratu. Namun akhirnya... Lantaran gak mau melewatkan momen ayah Emily berlari untuk merekam momen mereka berdua. Sampai-sampai Leo melamarnya tiga kali. Namun kali ini jawabannya adalah... Dan mereka pun merayakan selebrasi di toko ayah Emily. Hari pernikahan mereka pun tiba. Terlihat seluruh keluarga dan kerabat datang dengan hati yang gembira. Dengan mengikat janji suci, akhirnya mereka pun resmi untuk menikah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!